10 Cara Meloloskan Diri Dari Serangan Hewan Hai semuanya, selamat datang kembali di Hewan Populer. Bayangkan jika tiba-tiba bertemu dengan hewan buas. Secara naluri pastinya kita akan berlari dan berusaha menghindar. Ternyata teman-teman, lari sekencang-kencangnya tak menjamin seseorang selamat dari predator seperti beruang, singa, atau amukan kerbau liar. Berikut cara meloloskan diri dari serangan hewan liar versi hewan populer. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kamu agar kamu bisa mendapatkan info menarik lainnya dari hewan populer. 10. Singa Terkadang, kehadiran manusia yang masuk ke dalam habitatnya membuat mereka merasa terusik. Banyak dari binatang-binatang tersebut memilih untuk menjauh ketika melihat kehadiran manusia. Namun, ada juga yang memilih menyerang karena dirinya merasa terancam. Seekor singa beresiko menerkam atau mencekik manusia hingga tewas ketika dia merasa ada bahaya di dekatnya. Saat berhadapan dengan karnivora tersebut, kamu harus menjaga agar tetap bertatapan atau eye contact dengan binatang tersebut dan jangan lepaskan pandangan kamu. Mundurlah secara perlahan-lahan, jangan pernah membalikan punggung dan jangan berlari. Singa biasanya akan mencoba menggertak sebelum menyerang. Nah, saat itu bentangkan tangan kamu selebar-lebarnya agar bisa memberikan mereka isyarat bahwa kita mempunyai tubuh yang lebih besar. Dan, buatlah suara gaduh. Hal ini akan membuat hewan buas itu berpikir dua kali sebelum menyerang dan memilih untuk lari. 9. Gorilla Gorilla merupakan salah satu primata terbesar yang ada saat ini. Gorilla bisa digolongkan dalam kelompok omnivora, yakni pemakan segala. Asal dari gorilla, yakni hutan tropis yang ada di benua Afrika. Gorilla memiliki kekuatan yang sangat kuat dan dapat meremas-remas tubuh manusia. Jika bertatapan langsung dengan sekelompok gorilla, cobalah untuk tidak melarikan diri. Karena, walaupun lari, kamu akan mudah ditangkap gorilla. Karena gorilla ini dapat berlari dengan cepat, yang pertama yang harus dilakukan, cobalah memperhatikan gaya bicara gorilla tersebut yang memukul-mukul dadanya. Kemudian, cobalah menerukan gaya tersebut. Selain itu, hindari kontak mata dengan gorilla. Dijamin, gorilla tersebut akan berlalu karena gorilla tidak akan menyerang makhluk yang dianggapnya lemah. 8. Gajah Gajah adalah hewan yang memiliki tubuh yang sangat besar. Meskipun begitu, ia adalah hewan yang sangat ramah dan pintar. Namun, saat merasa terancam, gajah akan menyerang lawannya dengan menggunakan gading atau menginjaknya hingga tak bernyawa. Nah, saat kamu berhadapan dengan gajah yang sedang marah, cobalah untuk berdiri tegak dan terlihat berani. Gajah akan mengepahkan telinga dengan agresif dan meniup belalainya. Saat itu, jangan bergerak. Hewan itu akan menggertak sekali dua kali. Buatlah diri terlihat besar, buat suara gaduh dan berdiri bertolak belakang dengan arah umbusan angin agar tidak bisa mencium mahu kamu. 7. Macan Tutul Berbeda dengan singa, jika kamu menatap mata macan tutul, hewan buas itu malah akan menganggap sebagai sebuah tantangan. Jadi jangan coba-coba tatap matanya ya. Buatlah diri kamu berdiri tegap dan terlihat besar, serta jangan lupa untuk membuat gaduh. Macan Tutul lebih memilih untuk mencekik bangsanya hingga tewas dalam diam. Mereka khawatir, jika mengeluarkan suara predator lain akan mencuri buruannya. 6. Anjing Liar Afrika dan Anjing Domestik Anjing Liar Afrika tidak bisa dijadikan sahabat manusia. Hewan buas itu tidak akan kenal ampuh terhadap pangsanya. Anjing Liar Afrika biasanya tidak tertarik dengan manusia. Namun, jika kamu berhadapan dengan binatang liar ini, berdoalah agar dia tidak menyadari keberadaan kamu. Anjing ini sangat cepat dan tidak bisa diintimidasi. Lain halnya, jika yang kamu hadapi adalah anjing domestik. Kamu justru harus berdiri tegak dan bersikap melawan. Berteriaklah sekuat mungkin, tapi hindari tetapan mata ya. Jagalah agar punggung kamu tidak menyentuh tanah. Dan jika kamu terjatuh, cepatlah berdiri kembali. Selalu jaga agar kamu lebih tinggi dari hewan tersebut. 5. Kuda Nil Kuda Nil adalah hewan daerah terbesar ketiga setelah gajah dan badak putih. Kuda Nil tidak hanya dapat ditemukan di sepanjang sungai Nil. Hewan ini tersebar merata di Afrika bagian barat, timur, tengah, hingga Afrika selatan. Hewan yang satu ini memiliki rahang dan gigi yang sangat besar, bahkan bisa melahap kepala orang dewasa. Saat berhadapan dengan kuda Nil, lebih baik kamu langsung mencari tempat berlindung. Cobalah untuk mencari tempat berlindungan seperti bebatuan besar atau memancat pohon. Jangan mencoba-coba untuk berlari terus-menerus ya. Jika tidak, kesempatan kamu untuk selamat sangat tipis sekali. Karena predator ini dapat berlari dengan kecepatan 30 mil per jam. 4. Ular Berbisa Taukah kamu jika kemantian manusia akibat serangan ular mencapai 50 ribu korban jiwa setiap tahunnya? Keberadaan dari ular sulit dideteksi. Terkadang, kita baru menyadari ada seekor ular jika sudah ada di dekat kita, atau bahkan setelah ular tersebut menggigit kita. Saat berhadapan dengan ular berbisa, cobalah untuk mundur secara perlahan sambil menghentakkan kaki kamu ke tanah untuk membuat getaran. Nah, getaran tersebut dapat membuat takut hewan melata berbisa itu dan memaksanya menjauh. Dan jika akhirnya digigit, posisikan bagian tubuh yang terinfeksi lebih rendah dari jantung untuk mencegah racun menyebar ke saluran darah. Setelah itu, jika memungkinkan ikat bagian yang digigit, sekitar satu jengkal dari pusat gigitan dan segera menuju rumah sakit terdekat. 3. Hiu Hiu merupakan hewan predator yang terdapat di air. Kebanyakan orang akan panik saat berhadapan dengan hiu. Predator air satu ini memang terkenal karena kebuasan dan kegarangannya di air. Para ahli mengatakan, jika seseorang berhadapan dengan hiu, sebaiknya jangan panik. Cobalah sedikit mundur secara perlahan-lahan dengan menjangkau apapun jenis benda atau senjata. Tapi jika hiu tersebut menyerang, cobalah dengan meninju bagian hidung hiu tersebut. Kamu dapat memukul mundur hewan buas itu. Hidung adalah titik lemah bagi hiu. Intinya, jangan panik. Tapi kalau udah gitu gimana gak panik ya? 2. Buaya Buaya adalah salah satu hewan yang tergolong paling tua. Buaya adalah hewan pemburu yang paling kuat yang ditemukan di daerah tropis seperti Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Ada beberapa yang hidup di lahan basah, danau, sungai, sampai dengan air asin. Nah, akan sangat sulit sekali menghindar dari serangan buaya jika kamu berada di tepi sungai. Namun, saat berada di daratan, cobalah untuk berlari lurus sambil berteriak-teriak. Jangan zigzag seperti nasihat orang-orang. Mengapa? Sebab, cara tercepat untuk melarikan diri dari buaya atau aligator adalah berlari lurus secepat-cepatnya. Kecepatan gerak buaya di atas tanah adalah 17 km per jam. Namun, jika telah digigit oleh buaya, cobalah untuk memukul matanya. 1. Beruang Beruang merupakan hewan yang memiliki cakar yang sangat tajam untuk merobek-robek maksanya. Berbeda dengan menghadapi singa dan macan tutul, saat berhadapan dengan beruang, jangan berlari, memanjat pohon, ataupun membuat kegaduhan. Hewan itu akan menganggap pergerakan kamu sebagai ancaman. Cobalah untuk tidak bergerak dan tetap tenang. Setelah tenang, bentangkan tangan kamu selebar mungkin untuk membuat tampilan kamu terlihat lebih besar di mata mereka. Berbicara dengan nada pelan, sehingga membuat beruang menyadari keberadaan kamu sebagai manusia. Setelah itu, mundurlah dengan perlahan-lahan. Nah, itulah cara menyelamatkan diri dari serangan hewan buas versi hewan populer. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!